Bismillahirrahmanirrahim Dari 45 meter saja dari permukaan sampai ke dasar Sekarang Bapak-Bapak Dari 2003 sampai 2013 telah menyusut 16 meter Akhir 2015 Dasar yang paling menonjol dari danau Sudah mulai kelihatan seperti pulau-pulau kecil Di tengah Danau Tiberias hari ini Dan dua minggu yang lalu Data tentang perkembangan terkini dari Danau Tiberias Garis merah daripada danau ini Sudah tembus ke garis hitam sekarang Sehingga pemerintah Israel dalam puncak kepanikan dan kebingungannya sekarang Sudah mengambil kesimpulan Tidak mungkin menyelamatkan bangsa Yahudi di Israel ini Kecuali hanya dengan cara menyulang air laut Untuk menjadi sumber air mereka Karena sungai Danau Tiberias sudah tidak bisa diharapkan Nabi bersabda Dajjal apabila telah mengering Danau Tiberias Dan menyisakan air sedikit Dajjalnya akan lepas dan keluar Kau muslimin yang kami muliakan Kemudian juga kebun kurma baisan Perbatasan antara Jordania dengan Palestina Apabila kebun kurma itu sudah tidak berbuah Maka Dajjal pasti akan keluar Kata Rasulullah Perlu diketahui Sejak enam tahun belakangan ini Kebun kurma baisan telah merusak Menjadi sedikit buahnya dan merusak Danau sungai Tiberias Sungai Efrat Yang mengalir dari Turki Ke Syria Irak Kemudian ujungnya adalah di Iran Kata Rasulullah takkan terjadi kiamat Sampai sungai Efrat mengering Terima kasih